Kan saya pernah bikin marah orang gara-gara saya bilang Pakai istilah babu itu kan Pernah Pak sering sih Pak? Bikin marah orang? Sering Tapi yang sampai ada diri Bapak jangan di ringan-ringanin Pak Gua suka nih Lo bisa tepuk tangan udah tepuk tangan semua Asik Clap your hand Tak seperti biasanya Malam hari indah Kita kedatangan dua pesohor negeri Yang konsisten bernyanyi Di mana? Di media sosial Di mana? Di Twitter atau Facebook Di mana? Berbahasa hati Di mana? Menyampaikan unang-unang diri Boleh tepuk tangan buat penonton malam hari ini Ya Ini pasti ada dua kubu malam hari ini Ada dua kubu? Ya Maksudnya? Kubu Fadlison Kubu Fahri Hamza Asik Kita nanggap panjang lebar Memanggil Fahri Hamza Kita panggil Fahri Hamza Ini semakin kesini Tidak sedikit politis yang sadar Untuk memanfaatkan media sosial Terutama masuk acara Tompi dan Glenn Glenn Ini mereka biasa memakai media sosial Untuk pencitraan atau untuk sosialisasi program Banyak yang baperan Sensi Ya Tapi Hanya sedikit yang bebel dan kebal Nah Dua politisi tamu kita malam hari ini Ini sudah hadir Dan mereka masuk kategori ini Please welcome Tepuk tangan yang sekeras-kerasnya Untuk Pak Fahri Hamza Selamat Pak Terima kasih Luar biasa ini Aku diteng aja ya Bisa Pak Kan Bapak seling udah ini kan Udah tempat duduk lah Pak ya Biar kelihatan kayak mau diadili Beliau tau persis harus dimana Apa kabar Pak? Baik Ini kita masih menunggu kehadiran Pak Fadlison sebenarnya Masih di jalan On the way Nanti begitu datang langsung kita Bergabung Amprukin bareng Diajak ngobrol pada Sehatnya mau diadu ya Hah? Gak muncul Tadi saya dengar ada yang kiri kanan Oh gak ini Ini ya Pak Geng ya Khawatir ntar diadu gak mau berantem gitu Ini pertama kali Pak Kita bikin di episode ini Ada yang hadir Pak Malam hari ini Pak Antusiasanya begini Pak Tepuk tangan dulu dong Bu Pak Fahri Ini kan Fenomena media sosial ini Akhir-akhir ini kan makin Makin baperan ya Hmm Banyak yang baca terus marah-marah sendiri Ya Maki-maki sendiri dan Saya termasuk orang yang follow beliau Gue Follow Di statusnya beliau Di apa istilahnya tuh Profile Di profilnya Boleh maki-maki Boleh Apalagi Pak Pokoknya semua boleh Ya gak boleh apa Pornografi Ya gak boleh pornografi Asik ya pesannya ya Semua boleh Jadi Tapi ini kan gak semua orang bisa 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 berbesar hati ngerimal Saya aja kalo misalnya ada yang nge-tweet Wow Udah kasar tuh Rupanya pengen nge-blog Beliau gak di-blog Dibiarin Nah ini kenapa Pak Maksudnya kesadaran Komentar nih misalnya sekeras itu tuh rahasianya Masih Pertama-tama saya Membaca social media sebagai Satu fenomena yang menyenangkan Jadi ini adalah Ya bersyukur kita hidup di zaman sekarang Karena bisa melihat social media Dulu itu orang mau berkomunikasi Ya susah betul kan Kalau di kampung saya Kalau kita mau pergi nelfon Kita harus pergi ke kantor kabupaten Jadi telepon koin Ya bukan telepon koin Kalau di zaman saya itu Yang putar-putar terus teriak begitu Oh ya Ya kan Teriak makin ke luar negeri Teriaknya makin keras Gak nyampe Gak nyampe Nah sekarang tiba-tiba Manusia menemukan teknologi yang meletakkan kebebasan itu di ujung jari kita Sesuatu yang sebenarnya rumit karena Kadang-kadang kita bisa mengatakan Manusia ini kurang antisipatif juga terhadap teknologi ini Oke Jangankan di Indonesia yang kita tingkat apa namanya Literasinya tingkat kemampuan masyarakat untuk berinteraksi secara sosial di ruang publiknya itu belum terlalu tinggi Di negara-negara seperti katakanlah Amerika Serikat mereka juga kewalahan dengan ini semua gitu Nah karena itu pertama saya mensyukuri kehadiran di ruang sosial media itu dengan sepenuh hati bersyukurnya itu sungguh-sungguh Karena itu juga saya mencoba mempelajari konsekuensinya bagi kita Bagi pribadi kita bagi masyarakat kita Yang saya anggap itu positif Oke Dinamika itu Pak Iya dinamika itu positif Jadi orang itu akhirnya kan Jujur apa adanya kan Yang tidak mau terbuka dia pakai anonim dia maki-maki orang Sebenarnya satu kejujuran Mungkin juga ada alasannya dia itu tidak berani gitu karena Kalau terbuka nanti dia diculik misalnya Meskipun bisa juga diculik dengan teknologi seperti polisi sekarang kan Yang saya anggap tidak sehat sebetulnya Itu ada Pak penculikan sama polisi sekarang? Ya kan banyak orang dijemput gara-gara nge-tweet Dijemput tiba-tiba udah masuk Tapi kan bukan diculik Pak kalau itu kan karena Ya diculik karena tidak ada terminologi hukum yang membolehkan polisi melakukan itu Maka saya mengatakan itu diculik Tidak boleh Bukannya terakhir udah ada undang-undang ya Pak? Itu harus dipanggil dulu orangnya Ada fasenya Pak? Orang harus melapor Saya dihina oleh si ini akun ini Baru dia dipanggil Anda dituduh menghina Datang ke kantor polisi Sekali dipanggil kamu datang Dua kali Tiga kali baru dia dijemput paksa Ini kan dalam banyak kasus Terus orang tiba-tiba ilangannya kan dipanggil Sudah ada di kantor polisi Itu sebetulnya Saya tidak ketemu itu prosedurnya di dalam hukum acara Makanya saya bilang itu diculik Oke pertanyaannya gini Pak Sekarang kalau bicara sosial media hari ini Kan semua orang Semua orang bisa berbicara Menyampaikan pemikiran dan pendapatnya gitu Nah kalau dalam konteks Pak Fahri Apakah dalam mengelola sosial media itu Ada admin atau Pak Fahri sendiri? Kalau Twitter saya pakai sendiri Karena saya harus Saya harus mengerti alur dari pikiran saya Gak boleh ditentukan orang Oh gak ada admin berarti Pak? Gak ada Karena itu saya harus bisa menyadari Apa yang saya katakan Apa yang saya tulis Karena itu harus bertanggung jawab Harus solid Kalau ada apa-apa saya mempertanggung jawabkannya gitu loh Kan saya pernah bikin marah orang gara-gara saya bilang Pakai istilah babu itu kan Pernah Pak sering sih Pak? Bikin marah orang? Sering Tapi yang sampai ada Bapak jangan di ringan-ringanin Pak Tapi saya datang ke Hongkong Saya di demo di Hongkong Karena yang marah kan Pekerja migran di Hongkong Saya datang ke Hongkong Dan saya di demo oleh satu lah Pak Tapi Bapak sadar itu? Maksudnya dengan menulis perkataan itu Sampai akhirnya ada konsekuensinya di demo? Di demo artinya orang itu salah paham Karena maksud kita baik Kalau maksud saya tidak baik saya gak berani ketemu orang Oh justru Bapak datang karena udah tau nih Iya karena banyak yang salah paham Ada yang marah-marah Terus gimana Pak? Bapak apain? Saya hadapi dua kali Satu difasilitasi oleh konsul general Di sebuah sekolah Indonesia di sana Mereka angkat poster demo Saya jalankin pelan-pelan Ini loh maksudnya Menarik nih Pak Ini ada Kalau kita ngeliat gitu ya Ini pengen tau sih pendapat Pak Fahri sendiri Ada seringkali Fahri Hamzah itu diidentikan Harus kontra dengan pemerintahan hari ini Prinsipnya begini Saya merasa bahwa Ini ya Kalau saya ditanya soal ini Mau pakar mau apa Sulit saya dibantah soal ini Karena basis argumennya kuat sekali Pertama Setiap pemerintah yang berkuasa itu Lebih baik menerima kritikan Daripada menerima pujian Begitu prinsipnya gitu Maka kemudian sistem kenegaraan juga diatur demikian Kalau dulu itu pemerintahan itu Dia menyatu di tubuh eksekutif Eksekutif membuat undang-undang Eksekutif melaksanakan undang-undang Eksekutif mengadili Sekarang kemudian muncul trias politika Dibagilah ada legislatif Ada eksekutif Ada judikatif Tugas legislatif itu Selain membuat undang-undang Dia melakukan kontrol Maka tugas kita yang utama adalah Melakukan kontrol Seideal apapun performance dia Kalau belum maksimal Dapat kita kritik Dan itu harus diterima Supaya performance-nya lebih baik Selalu punya standar tinggi maksudnya Harus Supaya rakyat kita menerima yang terbaik Dari apa yang bisa disajikan oleh kekuasaan Artinya juga dalam hal ini Hal yang sama berlaku kepada DPR dan MPR juga dong Pak Ya bisa Tapi kalau bicara nalar dari penyelenggaraan kekuasaan DPR itu performance-nya itu nggak bisa ditagih Kenapa? Karena dia relatif misalnya Kan dipilih sama masyarakat? Ya dipilih Boleh dikriteri oleh masyarakat nggak apa-apa Cuman begini Tapi canggap Pak Tentu kemarin udah pulang-pulang Nggak salah itu bohong tuh Jadi yang bikin bohong Pak kemarin? Nggak bener bukan Nggak ada prosedurnya DPR bisa nangkep orang Perkakas kekuasaan yang bisa memaksa itu Adanya di tangan eksekutif Tangan legislatif itu tidak punya perkakas pemaksa Di Amerika itu misalnya Ini saya mohon maaf ya Mengomong Amerika ini Karena itu yang saya lihat paling ideal Ada si presidensialisme di tempat lain Tapi Amerika misalnya Kepolisiannya independen Namanya the police of the capital Police capital ini arm eksekutifnya Ini yang bisa maksa nangkep orang dan sebagainya On behalf of the capital hill Capital hill itu adalah kongres Nah kalau kita ini belum ada Gitu loh Kemampuan memaksanya nggak ada Jadi kenapa takut dengan DPR? Nggak ada DPR itu memerlukan alat pemaksa untuk memanggil Pejabat yang perlu dipertanyakan di depan DPR Kenapa mereka melakukan sesuatu Atau tidak melakukan sesuatu Untuk kebaikan rakyat Bukan rakyatnya Salah itu cara berpikirnya Kalau kemudian rakyat nanti nggak berani kritik DPR Itu nggak bener itu Tepuk tangan Tepuk tangan semua